Pemerintah Kabupaten Seragen berupaya meningkatkan sektor industri batik yang kini terpuruk dampak pandemi COVID-19. Salah satunya perlu menggiatkan promosi serta penyiapan regenerasi pembatik milenial. Sektor industri batik khususnya di Kabupaten Seragen, kondisinya saat ini merosot hingga 70% akibat dampak pandemi COVID-19. Hampir dua tahun masa pandemi, galeri pemasaran di Tamrin City tutup hingga menyebabkan penjualan batik melandai dan cenderung sepi. Sebagai upaya membangkitkan industri batik termasuk mendorong semangat perajin batik, Pemkap Seragen mulai menggiatkan promosi. Kegiatan ini digelar di kawasan alun-alun Sasono Langgeng Putro dan diikuti oleh sejumlah perajin batik yang ada di Kabupaten Seragen. Upaya yang dilakukan oleh Pemkap Seragen ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian perajin serta pelaku usaha batik lainnya. Disinggung mengenai regenerasi, Pemkap Seragen akan membentuk kampung batik agar generasi milenial mengenal serta ikut melestarikan batik. Selamat dan selamat. Kegiatan promosi untuk membangkitkan industri batik ini mendapat sambutan positif dari perajin dan pelaku usaha batik. Sementara itu penurunan level PPKM di berbagai daerah termasuk di Seragen, diharapkan menjadi momentum kebangkitan industri batik. Selain pasar dalam negeri, sasaran promosi industri batik diharapkan mampu menarik kembali pangsa pasar luar negeri atau internasional. Dari Seragen, Joko Piroso, I-News, melaporkan.